Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di podcast trend Podcast yang menyajikan Kajian keislaman yang kontekstual Dan kontemporer Saya Irfan El Sarhindi Dan pada episode kali ini Saya mau ngomongin tentang Apa benar filsafat bertentangan dengan Islam Kalau benar, dalam hal apa Sebetulnya ia bertentangan Apakah filsafat memang akan selalu Bertolak belakang dengan Islam Pertanyaan ini sering banget saya dapatkan Biasanya ada resistensi terhadap filsafat Yang didorong oleh Pertama, persepsi bahwa filsafat Identik dengan atheism Walaupun persepsi ini debatable Tapi memang persepsi itu dipegang teguh oleh sebagian orang Kedua, filsafat Dipersepsikan sebagai sesuatu Yang terlalu meneruakan akal Atau otak atau logika Padahal dalam keyakinan teologis Islam Ada aspek metafisik Dan supranatural Yang tidak bisa dijelaskan secara logis Sehingga dengan dua persepsi tersebut Filsafat terlihat tidak sejalan Atau bertolak belakang dengan Islam Tapi benarkah dua persepsi tersebut? Bagi saya, filsafat tidak selalu bermuara pada atheism Dan tidak mesti antitesis terhadap Aspek-aspek goib Yang tidak terjangkau secara logika dalam Islam Sehingga filsafat tidak selalu bertentangan dengan Islam Bahwa dengan filsafat ada orang yang menjadi ateis Atau agnostik Atau sekuler Atau apapun itu Memang tidak bisa dibantah Dan semua situasi tersebut adalah Pada akhirnya Persoalan perjalanan Pencarian kebenaran dan kebijaksanaan Masing-masing orang Bagi saya, dalam beberapa hal Filsafat malah sejalan dengan Islam Pertama, filsafat secara sederhana adalah Proses mencari jawaban Kebenaran atau kebijaksanaan Karena ia adalah proses mencari jawaban Maka filsafat sangat menekankan pentingnya Untuk bertanya dan mempertanyakan Pentingnya untuk membaca konteks secara kritis Karena tanpa kemampuan bertanya dan mempertanyakan Kemampuan membaca teks dan konteks secara kritis Jangankan jawaban Kegelisahan dan rasa penasaran saja tidak akan ada Jika demikian Maka sebetulnya filsafat sejalan dengan perintah ikhrok Kenapa? Coba kita lihat Masyarakat arad pra-islam bukanlah masyarakat yang menulis Melainkan masyarakat yang menghafal Yang mewariskan kebudayaan sastra dan syair mereka Melalui pendeklamasian secara lisan dan hafalan Mereka tidak banyak dan lazim menulis Maka tidak ada bacaan Lalu kenapa perintah pertama Allah kepada Nabi Muhammad adalah ikhrok? Apa yang harus Nabi Muhammad baca? Apa yang harus dibaca oleh umat Nabi Muhammad Pada konteks kesejarahan Dimana mereka tidak biasa menulis Dan tidak biasa membaca Jelas sekali perintah tersebut berhubungan Dengan perintah membaca konteks situasi Membaca kondisi sosial Sistem politik Dinamika ekonomi Degradasi moral Dan seterusnya Yang jika tidak dikritisi Dipertanyakan Maka seolah-olah akan terlihat baik-baik saja Perintah ikhrok ini saja Sudah mendorong Nabi Muhammad Untuk katakanlah Bervilsafat Kedua Filsafat berhubungan dengan kerja pikiran Kerja akal Ia adalah proses mendayakunakan akal Pikiran dan otak Sehingga manusia dapat mencapai Kemanusiaannya yang utama Sehingga manusia dapat menemukan makna Jawaban Hikmah Dan menyadari tanda-tanda kekuasaan Allah Yang disebarkan dalam semesta ciptaannya yang mahal luas Dengan demikian Filsafat juga berkesesuaian dengan anjuran-anjuran Sindiran-sindiran Serta perintah-perintah Allah dan Rasulnya Agar kita berpikir Dan agar kita mendayakunakan akal kita Tanpa kita mendayakunakan akal dan pikiran kita Lalu apa bedanya kita dengan hewan Ketiga Filsafat dapat membantu kita Menyalami samudera ilmu Menggali kesejatian diri Dan mendalami hakikat-hakikat agama Dalam hal ini Cak Nun pernah menyebut istilah Islam kulit mangga Yaitu cara berislam yang sebatas di permukaan Sehingga ia tidak sampai pada daging dan biji si mangga Ia tidak tiba pada pemahaman substantif Dan hanya berjibaku di wilayah penampilan luarnya saja Filsafat dengan karakternya Yang mendorong orang menggali lebih dan lebih dalam lagi Dapat membantu seseorang untuk sampai setidaknya Setidaknya pada daging si mangga Syukur-syukur juga pada bijinya Dengan kata lain Filsafat bisa membantu seseorang untuk mendalami keagamaan dia Sehingga keberislamannya tidak hanya terbatas atau selesai di aspek luaran saja Keempat Kalau merujuk pada pendapat usmus Filsafat ini sebetulnya ada pada level kedua ilmu pengetahuan Satu level di bawah tasawuh Filsafat membantu memahami yang tersurat Di balik yang dapat dikejar oleh akal Sedangkan tasawuh membantu seseorang mencerapi apa-apa yang goib dan supranatural Tinggal kemudian memposisikan filsafat dan pengoptimalisasiannya Dalam suatu kerangka framing ikro' bismirobik Yaitu bagaimana proses ikro' atau pembacaan kritis dan filosofis atas apapun Itu disertai dan dilandasi nama Allah yang maharahman dan rahim Dengan kata lain proses kita bertanya, mempertanyakan, dan membaca kritis Semuanya dimaksudkan sebagai Satu, upaya untuk lebih memahami diri dan semesta Sehingga dapat lebih dekat kepadanya Dua, sebagai bentuk syukur atas karunia akal dan pikiran yang diberikan kepada kita Serta tiga, sebagai ikhtiar Mengejawantahkan nilai-nilai Islam Dalam koridor kemanusiaan dan kehalifahan kita di muka bumi Sehingga kita tidak terjebak pada pemahaman-pemahaman superficial Yang bisa jadi justru mendorong pada pengambilan keputusan Yang tidak tepat, yang tidak menghasilkan kemaslahatan bagi umat Sedangkan tujuan utama Islam adalah Menghadirkan kemaslahatan bagi manusia dan seluruh alam Maka dari itu, berfilsafatlah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan Demikian podcast kali ini Dukung kami dengan klik tombol subscribe, like, dan share Dengarkan kami juga di platform Anchor dan Spotify Dan jika kalian punya topik yang pengen kami bahas Silahkan taruh pertanyaan kalian di kolom komentar Terima kasih Saya Irfan El Sarhindi Pamit undur diri Wa'ulahu mu'afiqilah aku amit toriq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih